Apakah kamu mengenaliku? Gurita kecil itu bingung. Master 6 Dao Samsara, Raja Kinguang. Tingkat. Tanda tanya-tanda tanya. Itu benar-benar Raja Kinguang, tetapi saya tidak dapat melihat atribut lainnya. Apakah karena kultivasi saya terlalu rendah, atau apakah saya harus maju ke langkah ketiga untuk melihat seorang kultivator langkah ketiga? Mata Ningki berkedip. Raja Kinguang menyeringai dan berkata kepada Gurita kecil itu, Tentu saja saya mengenali Anda, tetapi saya tidak menyangka kondisi Anda lebih buruk dari saya. Anda dikirim ke reinkarnasi dunia tanpa batas. Pasti Jiang Tian Su. Jiang Tian Su. Gurita kecil itu masih bingung. Lupakan saja, karena aku telah memasuki reinkarnasi dunia tanpa batas, tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali ingatanku. Raja Kinguang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu benar-benar Dewa Sungai Stix. Tapi Patriark Jiang Tian Su telah pergi ke dunia Shen Luo. Apakah dia kembali dan mengirimkannya ke reinkarnasi dunia tanpa batas? Jiang Bing memandang Gurita kecil itu dengan kaget. Setelah memastikan identitasnya, dia menjadi linglung. Gurita kecil yang bahkan bisa menelan Patriark Huagu telah muncul di hadapannya, hidup dan sehat. Nak, agar kamu bisa bertemu pria kecil ini, pertemuan kebetulanmu tidak terlalu buruk. Cepat dan bantu aku, bawa aku pergi dari tempat ini. Setelah aku sepenuhnya memulihkan kultifasiku, aku akan menganugerahkannya kamu adalah peluang besar. Raja Kinguang memandang Ningqi dan berkata. Dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Jika saya. Mata Jiang Bing berkedip. Hei, kamu ingin membunuhku. Ayolah, bahkan Jiang Tiansu tidak bisa membunuhku. Anda. Raja Kinguang memandang Jiang Bing dengan sedikit ejekan di matanya. Kamu salah paham, kamu salah paham. Aku sudah meninggalkan kegelapan demi terang. Aku bukan lagi murid keluarga Tiandao. Beraninya aku menyerangmu. Saudara Ning, apakah saya benar? Jiang Bing berkeringat dingin dan dengan cepat menatap Ningqi. Ningqi tersenyum dan mengabaikan Jiang Bing. Sebaliknya, dia memandang Raja Kinguang dan berkata, Senior, saya ingin tahu seberapa kuat Jiang Tiansu ketika Anda ditekan. Kamu ingin tahu apa yang terjadi? Raja Kinguang mengerutkan kening dan memandang Ningqi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, karena kamu adalah keturunan klan abadi kuno, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Senior, tolong. Ningqi menangkupkan tangannya. Mata Jiang Bing juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Mata Qin Guangwang dipenuhi dengan kenangan. Hari itu, saya bersiap untuk pergi keluar dan mencari monyet untuk minum teh. Pada akhirnya, saya bertemu Jiang Tiansu. Saya bahkan tidak sempat mengatakan sepatah kata pun sebelum saya ditekan di sini oleh orang itu. Mengganti topik, Mata Raja Kinguang dipenuhi rasa malu dan marah. Hem, Ningqi dan Jiang Bing sama-sama tercengang. Setelah itu, saya bertanya kepadanya mengapa Anda ingin menindas saya dan dia berkata bahwa dia sedang bersiap untuk berperang melawan ras abadi kuno, jadi dia menindas saya terlebih dahulu sehingga reinkarnasi enam jalan yang saya kendalikan tidak akan menimbulkan masalah baginya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Hanya karena saya mengendalikan enam jalan reinkarnasi, saya harus ditekan seperti ini. Raja Kinguang memandang Ningqi dan Jiang Bing dan berkata dengan marah. Ini, memang sedikit sial. Ningqi tertawa hampa. Jika Raja Kinguangwang tidak berbohong dan menempatkan dirinya pada posisi Jiang Tiansu, dia tidak hanya tidak beruntung, itu juga permainan anak-anak. Pertempuran besar antara dewa dan iblis bahkan belum dimulai, namun dia sudah ditekan oleh Jiang Tiansu. Jika ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Ngomong-ngomong, apakah senior tahu apa yang terjadi setelah itu? Ningqi bertanya, Tentu saja aku tahu, Jiang Tiansu akan datang ke sini menemuiku setiap beberapa hari dan menceritakan semuanya padaku. Setelah perang besar keabadian dan iblis berakhir, klan abadi kuno ditindas. Setelah itu, Jiang Tiansu tidak pernah datang ke sini lagi. He pasti telah mencapai tujuannya dalam perang ini dan pergi ke dunia Goduo yang legendaris, bukan? Tunggu. Raja ini akan keluar dan memulihkan kultifasiku. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Raja Qin Guang Wang mencibir. Senior, jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu seharusnya bisa mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi, kan? Pada saat itu, apakah Anda dapat menemukan semua makhluk abadi yang telah meninggal? Jika bisa, bunuh jalanmu menuju Kelantian Dao dan musnahkan mereka semua. Ningqi berkata dengan penuh harap. Jika saya bisa mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi, saya seharusnya bisa menemukan beberapa rekan Tao saya, tapi jiwa saya dibagi menjadi tiga bagian oleh Jiang Tiansu dan saya tidak dapat mengingat beberapa hal dengan jelas. Jika saya tidak melakukannya saya tidak dapat menemukan dua jiwa lainnya, saya khawatir saya tidak akan dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Raja Qin Guang Wang menghela nafas. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, asal usul saya hampir habis. Saya tidak tahu apakah saya dapat memulihkan kultivasi asli saya. Kalau begitu, kultivasi senior saat ini adalah. Ningqi terkejut. Puncakku saat ini berada di sekitar negara kuno, baru saja menyentuh ambang langkah ketiga. Raja Qin Guang Wang memandang dirinya sendiri dan berkata, hanya negara kuno. Ningqi sedikit kecewa. Jika Raja Qin Guang Wang lebih kuat dari Huagu, dia bisa langsung membunuh jalannya menuju Kelantian Dao. Bagaimanapun, orang terkuat di Kelantian Dao hanyalah leluhur Huagu. Nak, tunggu apa lagi? Bantu aku berdiri. Jika kita tidak meninggalkan tempat ini secepatnya, saat anjing Kelantian Dao tiba, kita tidak akan bisa pergi. Aku baik-baik saja, toh aku tidak akan mati. Aku masih bisa menunggu kesempatan, tapi kamu berbeda, mengerti. Raja Qin Guang Wang memelototi Ningqi dan berkata, Tidak lama kemudian, tiga sosok muncul di puncak pagoda empat sisi. Raja Qin Guang Wang menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling sebelum dia tersenyum. Sudah berapa tahun, aku akhirnya keluar. Senior, kita sekarang berada di alam rahasia. Jika kita ingin pergi, kita harus. Jiang Bing berkata dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Dalam sekejap mata, Ningqi dan Jiang Bing menemukan diri mereka kembali di Istana Samsara dan di depan cermin perunggu. Seperti yang diharapkan dari Third Step Supreme. Meskipun sulit baginya untuk berjalan, kemampuannya masih di luar jangkauan kita. Jiang Bing memandang Raja Qin Guang Wang dengan kagum. Ini, hem. Qing Wang Qing melihat sekeliling, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Jiang Tian Su menemukan tempat seperti ini untuk menekanku. Betapa perhatiannya dia. Senior, ini dunia bawah. Apakah dunia bawah yang kamu pimpin? Ningqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia bawah yang aku pimpin ribuan kali lebih besar dari tempat ini. Tempat ini hanyalah sebagian kecil dari reinkarnasi segudang alam. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Jiang Tian Su untuk menemukannya. Pantas saja dia bisa sangat menekan kultivasi saya. Raja Qin Guang Wang mencibir. Sebagian kecil dari reinkarnasi segudang alam. Ningqi tercengang. Raja Qin Guang Wang menjelaskan sambil tersenyum. Ningqi kemudian menyadari bahwa tidak hanya dunia bawah, tetapi bahkan dunia manusia, termasuk seluruh planet, adalah bagian dari reinkarnasi segudang alam. Kekuatan misterius yang menekan kultivasi setiap orang berasal dari reinkarnasi segudang alam. Itu bukanlah aksioma surgawi atau tindakan Jiang Tian Su seperti yang dipikirkan Ningqi. Duan. Kekuatan Raja Qin Guang Wang tampaknya telah pulih setelah ditekan beberapa saat. Dia berjalan keluar dari istana Samsara dengan langkah yang kuat. Ningqi dan Jiang Bing segera mengikutinya. Begitu mereka keluar dari gerbang istana Samsara, dua sosok menyambut mereka. 2792. Di luar gerbang ola Samsara, ada tiga sosok yang paling dekat dengan gerbang. Salah satunya adalah Longfei, yang menatap kosong ke arah Ningqi dan yang lainnya. Dua orang lainnya maju untuk menyambut mereka. Salah satunya adalah Patriark Xuanzian, dan Ningqi tidak mengenali yang lainnya. Namun dilihat dari kultivasinya, dia sepertinya setara dengan Jiang Bing meskipun dia ditekan di tempat ini. Di dunia luar, dia pastilah dewa abadi. Tubuh asli. Pedang misterius leluhur tua dan orang lain menangkupkan tangan mereka dan tersenyum pada Raja Qing Wang. Raja Qing Wang memandang mereka berdua dengan heran. Bukankah Jiang Tian Su melemparkanmu ke segudang alam Samsara? Ya, tapi ingatan kami pulih. Pedang misterius leluhur tua tersenyum. Pada saat ini, keberadaan yang berdiri di samping pedang misterius leluhur tua perlahan berjalan menuju Raja Qing Wang. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Raja Qing Wang. Pada saat berikutnya, aura Raja Qing Wang langsung meningkat beberapa kali lipat. Apakah itu penguasa olah Samsara yang disebutkan oleh leluhur tua Kiao? Raja Qing Wang berkata bahwa Jiang Tian Su mengambil dua jiwanya. Mungkinkah dia salah satunya? Maka bukankah pedang misterius leluhur tua akan menjadi? Ningqi memeriksa atribut pihak lain saat dia memasuki tubuh Raja Qing Wang. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Beik Suan, Sekte Suan Jian akan bergantung padamu di masa depan. Pedang misterius leluhur tua menangkupkan tangannya dan menghela nafas, lalu berjalan menuju Raja Qing Wang. Leluhur tua, tunggu. Ningqi melangkah maju dan menghentikan pedang misterius leluhur tua. Raja Qing Wang melirik Ningqi dan tidak berbicara. Apakah kamu jiwa terpisah Raja Qing Wang? Ningqi bertanya dengan ekspresi serius. Itu benar. Pedang misterius leluhur tua tersenyum. Kalau begitu setelah hari ini, apakah kamu akan mati, atau? Ningqi berkata dengan suara rendah. Mati, tentu saja aku tidak akan mati. Kami bertiga adalah satu. Saya adalah Raja Qing Wang, dan Raja Qing Wang adalah saya. Pedang misterius leluhur tua tertawa. Longfei dan roh-roh jahat yang belum pergi menjadi bingung. Mereka tidak tahu siapa Raja Qing Wang, tetapi dari cara Ningqi menyebut makhluk di depan mereka sebagai leluhur tua, mereka tahu bahwa latar belakang mereka pasti luar biasa. Setelah pedang misterius orang tua tertawa, dia menganggup ke arah Ningqi dan melewatinya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Raja Qing Wang. Raja Qing Wang perlahan menutup matanya. Sepertinya ada cahaya hitam yang beredar di sekujur tubuhnya. Setelah sekian lama meminum secangkir teh, dia akhirnya membuka matanya. Pada saat itu, semua orang seolah merasakan cahaya putih menyelaukan berkedip di depan mata mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Haha, Jiang Tian Su pasti tidak menyangka bahwa jiwa terpisah Raja Qing Wang Wang akan mampu memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya bahkan di alam reinkarnasi. Rencana kecilnya telah gagal. Sudut mulut Raja Qing Wang terangkat. Berhenti sejenak, dia berkata, Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Para antek keluarga Tian Dao akan segera tiba. Saya harus mencari tempat untuk bercocok tanam selama jangka waktu ini. Saya tidak dapat bertemu mereka untuk saat ini. Ningqi berpikir sejenak dan bertanya pada Jiang Bing, Apakah Jiang Yu ada di sini? Jiang Bing mengeluarkan jimat semua surga dan melihatnya sekilas. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Ningqi dan berkata, Belum ada kabar dari Jiang Yu. Dia seharusnya belum datang. Senior, saya punya musuh yang mungkin datang ke sini. Saya ingin menunggunya di sini. Apakah kamu akan menunggunya di sini? Raja Qing Wang sedikit mengernyit. Itu benar. Ningqi mengangguk. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Bibir Raja Qing Wang bergerak seolah ingin membujuk Ningqi. Pada saat ini, cahaya kemasan turun dari langit dan menyelimuti Ningqi. Pada saat yang sama, sembilan tanda samar-samar muncul di tubuh Ningqi. Selain Raja Qing Wang dan Jiang Bing, tidak ada orang lain yang bisa melihat sembilan tanda itu. Ini ekspresi Ningqi serius. Saat dia hendak berbicara, sosoknya menghilang dengan cepat. Ujian murid luar keluarga Tian Dao. Bagaimana mungkin, harus ada waktu yang lama sebelum sidang berikutnya? Mengapa keluarga membukanya terlebih dahulu? Jiang Bing berseru. Ujian apa? Raja Qing Wang mengerutkan ke Ning. Sebelum dia di penjara, dia belum pernah mendengar keluarga Tian Dao mengadakan ujian murid luar. Jiang Bing buru-buru menjelaskan dengan suara rendah. Raja Qing Wang kemudian menyadari, keluarga Tian Dao Anda telah menurun sejauh ini. Apakah Anda perlu mengandalkan metode ini untuk mengisi kembali darah baru? Uji coba ini dimulai tanpa peringatan apapun. Saya khawatir sesuatu telah terjadi. Ekspresi Jiang Bing serius. Sepertinya keluarga Tian Dao-mu tahu kalau aku sudah keluar. He he, apa kamu setakut itu? Kamu penakut seperti tikus. Tapi itu bagus. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Bibir Raja Qing Wang membentuk senyuman. Dia meraih Jiang Bing dan menghilang dari dunia bawah. Long Fei dan para hantu lainnya berdiri terpaku di tanah, tidak tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Beberapa hantu yang budidayanya hampir berusia 10 ribu tahun segera melihat dua mayat dewa abadi di depan Long Fei. Kalian ingin bertarung. Ingin mencoba. Long Fei menyeringai. Aura di tubuhnya sangat agung. Setelah melahapnya selama jangka waktu tertentu, budidayanya telah menembus batas 10 ribu tahun. Melihat ini, para hantu segera mengalihkan pandangan serakah mereka. Mereka tidak berani melihat Long Fei, termasuk mereka yang pernah berada di level yang sama dengan Long Fei. Karena mereka tahu bahwa Long Fei saat ini bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Setengah tahun kemudian, sesosok melangkah keluar dan muncul di depan sebuah planet dalam sekejap mata. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati planet ini dengan curiga. Bagaimana Ningbaixuan bisa terjebak di alam hantu? Mengapa Jiangbing ada di sini? Jiang kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Jiang Yu. Jiang anda sedikit terkejut. Dia berbalik dan segera melihat beberapa kaisar abadi yang terkenal di klan. Tingkat kultivasi orang-orang ini lebih tinggi daripada miliknya. Apa yang kalian lakukan di sini? Jiang anda bertanya dengan ragu. Ini adalah tempat penting dalam klan. Mengapa kamu datang ke sini tanpa perintah apapun? Mereka saling memandang dan mata mereka perlahan-lahan menunjukkan sedikit keseriusan. Mereka memandang Jiang Yu seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jiang Yu segera tahu bahwa anggota klan pasti salah memahami sesuatu. Jiang Bing memintaku untuk datang ke sini. Dia bilang dia sedang menekan musuhku di sini. Jiang anda berkata dengan tenang. Jiang Bing. Sepertinya dia adalah salah satu dewa abadi yang menjaga tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Beberapa dari mereka memasang ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak bertukar informasi. Wajah Jiang Yu tiba-tiba menjadi pucat. 2.793 Sialan kamu, Ning Beixuan. Jiang Yu mengutup dalam hatinya. Dia merasa Ningqi ada hubungannya dengan ini. Kalau tidak, mengapa Jiang Bing menggunakan alasan ini untuk memikatnya ke sini? Setelah mengutup, Jiang Yu mulai merasa tidak nyaman. Dia dan Jiang Hao telah melepaskan marsekal Tian Peng, dan sekarang dewa kuno lainnya di langkah ketiga telah melarikan diri. Ini jelas bukan kabar baik bagi keluarga Tian Dao. Tunggu. Dua dewa kuno telah melarikan diri. Dalam hal ini, persidangan terhadap murid sekte luar harus dilakukan. Apakah sudah dimulai? Memikirkan hal ini, Jiang Yu segera terbang ke arah keluarga tersebut. Sedangkan untuk planet ini, dia tidak tertarik pergi ke sana. Apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan Jiang Yu? Raja Qin Guang Wang ditindas di sini. Dia berbeda dengan marsekal Tian Peng. Dia pernah mengendalikan enam jalan reinkarnasi. Dia bukan seorang kultifator langkah ketiga biasa. Itu pasti suatu kebetulan. Apakah menurutmu Jiang Yu adalah mata-mata dari klan abadi kuno? Sepertinya tidak. Lupakan saja, kita akan melaporkan hal ini kepada ketua ketika kita kembali. Untuk saat ini, mari kita lihat apakah Raja Qin Guang Wang sudah keluar. Bagaimana kalau kita bertemu dengannya secara kebetulan? Hati-hati, jika kita benar-benar bertemu dengannya, kita akan lari menyelamatkan diri. Raja Qin Guang Wang telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak memiliki trik yang dia gunakan sebelumnya. Setelah berdiskusi sebentar, mereka terbang menuju planet tersebut. Keluarga Tian Dao, baik itu keluarga Jiang atau delapan keluarga lainnya, keluarga Tian Dao sangat hidup saat ini. Semua orang mendiskusikan pembukaan persidangan. Selama pertemuan terakhir, selain Patriark Huagu, tidak ada orang lain yang menerima kabar apapun. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa persidangan akan dimulai lebih awal, mereka tentu saja terkejut. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, biasanya itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Jiang Yu, yang telah kembali ke keluarga Jiang, diberitahu tentang masalah ini sesegera mungkin. Sedikit senyuman muncul di matanya. Dalam hal ini, dia hanya perlu menunggu persidangan berakhir. Pada saat itu, semua murid luar yang masih hidup akan muncul di hadapan sembilan klan untuk mereka pilih. Di mana tempat ini? Ningki menemukan bahwa dia muncul di sebuah rumah kayu kecil. Ketika dia keluar dari rumah kayu kecil itu, dia menemukan banyak rumah kayu seperti ini di jalan. Pada saat ini, ada banyak sekali makhluk yang berdiri di depan rumah kayu dengan ekspresi terkejut. Semua orang saling memandang, dan tatapan mereka perlahan menjadi waspada. Sembilan tanda dari sebelumnya adalah tanda keluarga Tiandao. Kemunculanku di sini pasti berkat bantuan keluarga Tiandao. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan Jiang Yu. Pikir Ningki dalam hati. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa budidayanya telah sepenuhnya pulih ke lingkaran besar abadi emas. Saat dia mengukurnya, dia menyadari bahwa semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Mereka semua adalah dewa emas, mulai dari tahap awal hingga lingkaran penuh. Tak satu pun dari mereka adalah surga. Tidak ada dewa surgawi agung juga. Di mana tempat ini? Siapa kamu? Saya ingat saya baru saja memurnikan pil. Bagaimana saya bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Senior mana yang bercanda? Tunggu, ketika kamu datang ke sini sebelumnya, apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Fenomena. Iya, sebuah merek telah muncul di hadapan saya. Kamu seorang Dao. Saya punya dua tanda. Saya punya tiga nilai. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka bertukar informasi yang mereka ketahui. Ningki tidak mengatakan apapun dan hanya mendengarkan dengan tenang. Ia menemukan bahwa di antara kelompok orang ini, jumlah nilai tertinggi hanya tiga. Tidak ada satu orang pun yang memiliki sembilan nilai seperti dia. Semuanya, menurutku kita harus jujur. Hanya dengan begitu kita akan tahu di mana tempat ini. Apakah tanda ini membantumu sebelumnya? Hmm, memang. Kecepatan kultivasi saya meningkat pesat. Suatu kali, ketika aku hampir mati karena musuh, tanda itu muncul dan membantuku sekali. Saya pikir kita telah dipilih oleh sebuah sekte. Tanda-tanda ini seharusnya menjadi tanda dari sekte itu. Eh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya setuju. Jika memang sekte yang memilih kita, bukankah leluhur Tuatai yang menangkap begitu banyak dewa emas di sini? Jika itu benar-benar terjadi, itu bagus. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka menangkap kami dan membawa kami ke sini. Tempat ini sepertinya kota kecil. Segera, setelah semua orang tenang, mereka berpencar ke segala arah, berniat untuk melihat tempat seperti apa ini. Rekan tahu, bagaimana aku harus memanggilmu? Seorang pria dan seorang wanita mendekati Ningki. Budidaya pria berada di puncak keabadian emas, sedangkan budidaya wanita satu tingkat lebih rendah pada tahap akhir keabadian emas. Wu Yin. Ningki tersenyum. Dia tidak tahu apakah Jiang Yu akan ada di sini, jadi dia tidak akan mengungkapkan nama aslinya. Rekan tahu Hu Yin, saya Yue Tianlan, dan ini bidak catur saya, Su Chuling. Yue Tianlan tersenyum. Su Chuling juga tersenyum pada Ningki dan mengangguk. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada di sini. Saudara Wu, Anda terlihat baik. Mengapa kita bertiga tidak pergi bersama untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui? Yue Tianlan berkata sambil tersenyum. Oke. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Melihat Ningki setuju, senyum Yue Tianlan menjadi lebih lebar. Segera, mereka bertiga berjalan ke ujung kota, tempat Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya telah tiba. Saat ini, semua orang melihat keluar dengan ekspresi serius. Di luar kota, tiga Dewa Emas bekerja sama untuk melawan binatang buas. Melihat ini, Yue Tianlan dengan cepat menanyakan informasi kepada Dewa Emas di sekitarnya. Saudaraku, apa yang terjadi? Dewa Emas berkata dengan wajah serius, baru saja, dua rekan tahu telah mati di tangan binatang jahat ini. Ternyata, total lima Dewa Emas telah berjalan keluar kota, hanya saja binatang buas itu muncul begitu saja dan menggigit dua dari mereka hingga mati di tempat. Tiga lainnya hanya mampu bereaksi tepat waktu dan melepaskan teknik mereka sendiri untuk melawan binatang buas itu. Ningki memperhatikan sebentar dan menemukan bahwa ketiga Dewa Emas semuanya berada di puncak keabadian emas. Cara yang mereka gunakan dan kekuatan tempur yang mereka tunjukkan jauh lebih kuat daripada Dewa Emas puncak biasa. Mereka seharusnya menjadi talenta dari Dewa Emas. Bahkan jika mereka tidak termasuk dalam daftar Dewa Emas, mereka tidak jauh dari itu. Tapi ketika mereka bertiga bergabung, mereka ditekan oleh binatang jahat itu seolah-olah mereka akan dikalahkan kapan saja. Pergi, tiba-tiba, Pik Golden Immortal berteriak. Ada semburan cahaya keemasan di depan mereka, menghalangi binatang jahat itu untuk beberapa saat. Kemudian, mereka bertiga melarikan diri kembali ke kota. Dewa Emas tiba-tiba terlihat serius, siap melawan binatang jahat itu kapan saja. Namun, binatang jahat itu hanya berjalan mondar-mandir di luar kota. Ia menatap mereka dengan dingin dan menghilang ke udara dengan keras. Apa yang sedang terjadi? 2794. Siapa itu? Mungkinkah senior yang membawa kita ke sini? Kelompok Dewa Emas mengangkat kepala mereka secara serempak. Ketika tatapan mereka tertuju pada sosok itu, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kebingungan. Wajah sosok itu agak buram, seolah dia menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan penampilannya. Namun, semua orang bisa merasakan sedikit rasa jijik dan arogansi dari pihak lain ketika dia melihat mereka. Kamu pasti penasaran kenapa kamu ada di sini, kan? Kata sosok itu dengan tenang. Tolong beri kami pencerahan, senior. Seorang Dewa Emas muda yang sempurna yang tampak berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun menangkupkan tinjunya. Suaranya penuh semangat. Dewa Emas lainnya tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kewaspadaan di mata mereka ketika mereka melihat ini. Mereka menduga pemuda itu masih sangat muda. Tidak banyak Dewa Emas yang sempurna semuda ini bahkan di alam abadi. Aku ingat kamu. Kamu Lusufan, kan? Tatapan sosok itu sepertinya tertuju pada Dewa Emas muda. Mata Lusufan sedikit berkedip. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, saya memang Lusufan. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, Lusufan diam-diam merasa senang. Jika pihak lain mengetahui namanya, itu berarti bakatnya telah menarik perhatian pihak lain. Senior yang tak terduga ini sebenarnya tahu nama orang ini. Mata banyak Dewa Emas berkedip karena cemburu. Bakatmu dianggap yang terbaik di antara kalian para Dewa Emas, tetapi masih belum diketahui apakah kamu dapat menyelesaikan uji coba dan mencapai langkah terakhir. Tempatmu berada saat ini adalah alam rahasia yang sangat misterius. Ada harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya di sini. Alam rahasia dan sumber daya budidaya di sini lebih dari apa yang dapat Anda temukan di luar alam abadi. Jika Anda cukup beruntung, keuntungan yang Anda peroleh akan jauh melebihi imajinasi Anda. Namun, keberuntungan selalu disertai risiko. Anda baru saja melihat binatang itu. Itu adalah sesuatu yang kami angkat secara khusus untuk tujuan menguji kekuatan Anda. Selama Anda mengambil setengah langkah ke luar kota, Anda akan diserang oleh binatang itu. Namun, Anda akan aman di dalam kota. Aman di dalam kota, bagaimana ini merupakan ujian bagi kita. Sedikit keraguan muncul di mata semua orang. Mata Lusufan bersinar terang. Dia tahu pihak lain belum selesai berbicara. Kalian memiliki lima hingga enam ratus dewa emas di sini, tetapi kami hanya membutuhkan sepuluh. Ketika hanya ada sepuluh dewa emas yang tersisa di kota ini, kalian semua akan dikirim ke tempat pelatihan lain. Dengan itu, sosoknya menghilang di depan mata semua orang. Semua orang sedikit terkejut. Setelah merenungkan kata-kata pihak lain, ekspresi waspada muncul di wajah mereka. Mereka menyingkir, tidak berani terlalu dekat dengan yang lain. Pihak lain telah memperjelas bahwa mereka hanya menginginkan sepuluh dewa emas. Sedangkan sisanya, mereka harus mati atau meninggalkan kota. Namun, jika mereka meninggalkan kota, mereka harus menghadapi binatang buas itu. Siapa yang tahu ada berapa banyak binatang buas? Jika ada sepuluh atau seratus dari mereka, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih akan menderita banyak korban. Karena kelompok monster jahat ini dibesarkan oleh pihak lain, dengan tujuan pihak lain, mereka tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini dengan mudah. Mungkin meninggalkan kota ini hanya akan menyebabkan kematian. Uhuk-uhuk. Lusufan berdehem dan menatap semua orang. Saya yakin semua orang mengerti apa yang dimaksud senior itu. Bagaimana kalau begini? Penganut tahu abadi emas. Tinggalkan kota dulu. Ada lima hingga enam ratus dewa emas di kota, dan dewa emas awal berjumlah setidaknya enam puluh persen. Selama mereka meninggalkan kota, jumlah dewa emas di kota akan sangat berkurang. Binatang buas di luar sangat kuat. Jika kita pergi, bukankah kita akan mati terhadap mereka? Itu benar. Pasti ada cara lain. Para dewa emas awal keberatan satu demi satu. Mereka memandang Lusufan dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Bagaimana keberadaan yang ditandai oleh leluhur kuno keluarga Dao Surgawi bisa mudah ditangani? Bakat mereka jauh lebih unggul dari mereka yang berada pada level yang sama. Mereka tidak akan takut pada Lusufan hanya karena dia beberapa level lebih tinggi dari mereka. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, mereka semua akan bekerja sama untuk menekan Lusufan. Pada saat ini, beberapa dewa emas yang sempurna juga angkat bicara. Sebelum semuanya beres, jangan saling membunuh. Ada lebih dari 20 dewa emas yang sempurna di kota. Jika hanya 10 yang tersisa sesuai permintaan pihak lain, maka setiap dewa emas yang sempurna akan terancam tersingkir. Tentu saja mereka tidak ingin segala sesuatunya berkembang terlalu cepat. Apapun yang terjadi, mereka harus memberi mereka waktu untuk mencerna dan memolesnya. Ekspresi Yue Tianlan sedikit jelek. Dia tanpa sadar memeluk Su Chuling. Su Chuling baru berada di tahap akhir keabadian emas. Jika segalanya benar-benar berkembang ke arah yang dikatakan pihak lain, Su Chuling kemungkinan besar akan diusir ke luar kota. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lusufan tersenyum tipis dan memandang dewa emas yang sempurna. Pada saat ini, beberapa dewa emas di lingkaran besar dewa emas diam-diam mendekati Lusufan dan berdiri bersamanya. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Jelas sekali bahwa pihak lain berencana membentuk kelompok kecil sementara dengan Lusufan sebagai pemimpinnya. Dengan cara ini, otoritas Lusufan di kota akan lebih besar. Naik, dewa emas yang sempurna saling memandang dengan ekspresi agak serius. Salah satu dari mereka berkata, Saya pikir pihak lain memperlakukan kami sebagai cacinggu dan menggunakan metode memelihara cacinggu untuk menguji kami. Saya pikir lebih baik semua orang bergabung dan meninggalkan kota. Jangan tertipu oleh pihak lain. Petik 2. Itu benar. Yue Tianlan menganggup dan menggema. Kemudian dia menatap Su Chuling dan mengirimkan suaranya, Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja jika aku di sini. Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar melirik Ningki dan menemukan bahwa ekspresi Ningki sangat tenang. Matanya menjadi semakin serius. Su Chuling sedikit menganggup, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Lelucon yang luar biasa. Lusufan mencibir. Senior telah menjelaskan bahwa 10 dewa emas yang tersisa di sini akan dikirim ke tempat percobaan lain. Kita semua pergi dari sini. Bagaimana kita akan pergi ke tempat percobaan itu? Begitu dia selesai berbicara, 10 berkas cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat serius. Setelah cahaya putih menghilang, 10 sosok berlumuran darah muncul satu demi satu. Hahaha, kita berhasil. Kami akhirnya berhasil. 10 orang itu saling memandang dan tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kelegaan. Namun, ketika mereka melihat situasi di dekatnya, tawa mereka tiba-tiba berhenti dan mata mereka perlahan menjadi kusam. Emas abadi. Begitu banyak dewa emas. Bukankah senior mengatakan bahwa kita akan pergi ke tempat sidang berikutnya? Mengapa kota ini kecil? Mengapa ada sekelompok dewa emas? 2795 Ekspresi dewa surga yang gembira perlahan-lahan membeku. Setelah diinterogasi oleh Lusufan, salah satu dari mereka dengan hati-hati memberitahu Lusufan semua yang telah terjadi pada mereka. Benar saja, sama seperti Ningki dan yang lainnya, mereka juga datang ke kota kecil, dan seseorang memberitahu mereka bahwa hanya 10 orang yang bisa tinggal di kota itu. Pada akhirnya, mereka bergabung dan membunuh atau mengusir sisanya, hanya menyisakan 10 orang. Kemudian, mereka dibawa ke sini oleh cahaya putih. Lusufan, lihat, jika kami melakukan apa yang dikatakan senior itu, kami juga akan diteleportasi ke grup Grand Luo. Bukankah kita akan bergantung pada mereka? Golden Immortal yang sempurna mencibir. Ada pandangan serius di mata Lusufan. Dewa emas lainnya yang berencana untuk melawan dewa emas lainnya bersamanya sekarang tidak yakin. Bukankah kita terjebak dalam dilema? Apakah kita harus menghadapi sekelompok Grand Luo atau binatang buas di luar? Golden Immortal tahap awal berkata dengan marah. Jangan bilang kamu lupa apa yang dikatakan senior itu tadi. Ada banyak harta surga dan bumi di alam misteri ini. Dia memberi isyarat kepada kita bahwa tidak ada gunanya tinggal di kota ini. Harta surga dan bumi menang bukan di sini, tapi di luar. Kata Yue Tianlan. Senior itu bilang ini percobaan, tapi kita tidak bisa memastikan apakah itu benar. Bagaimanapun, aku menyarankan agar kita tidak bertengkar sebelum ini. Kata Golden Immortal yang sempurna. Kita akan keluar dan melihat apa yang terjadi dengan binatang buas di sini. Jika hanya ada satu dari mereka, kita harus bisa membunuhnya dengan upaya gabungan semua orang. Kata Lusufan. Yang lain saling memandang. Itu saran yang bagus, tapi siapa yang mau mencobanya? Ningki telah menonton dengan tenang dari pinggir lapangan, dan berbalik untuk pergi ketika Lusufan memberikan saran. Dia tidak punya niat untuk terlibat tidak peduli apa yang sedang dilakukan klan Dao Surgawi. Dia akan menunggu sampai dia kembali ke gubuk kayu untuk melihat apakah dia bisa memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas. Jika dia bisa, dia akan menukar mekanisme kaum Mohis, memperbaiki boneka-bonekanya, dan melihat apa yang bisa dia tukarkan dengan sisa 7 juta poin prestasi. Ada juga empat cincin tata ruang yang berisi kekayaan kaisar abadi, dan mungkin ada harta karun yang bisa membantunya naik ke Grand Luo. Tunggu sebentar, Tuan. Lusufan mengerutkan kening dan memanggil Ningki. Dewa emas lainnya juga melihat ke arah Ningki. Apakah ada masalah? Ningki berhenti dan menatap Lusufan sambil tersenyum. Tuan, basis kultivasi Anda tidak lemah. Anda adalah Dewa emas yang sempurna. Ada ratusan Dewa emas di sini, tetapi hanya ada sedikit lebih dari 20 orang di level kita. Saya menyarankan agar kita bersatu dan pergi ke menyelidiki. Lusufan tersenyum. Pada saat ini, Dewa emas sempurna lainnya juga mencibir. Kamu berbalik dan pergi saat kamu mengatakan ingin menyelidikinya. Apakah kamu berencana untuk duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain? Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandang Ningki dengan mata tidak ramah. Apakah kamu berencana untuk pergi keluar atau tinggal di kota? Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah aku ingin kamu menilai apa yang aku lakukan? Bibir Ningki sedikit melengkung. Sial, tungku langit dan bumi. Tahap kesempurnaan Golden Immortal sudah menekan amarahnya. Ketika dia mendengar kata-kata tidak sopan Ningki, dia langsung marah dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah tungku yang terbakar dengan api abadi yang tak ada habisnya langsung muncul di atas kepala Ningki dan menekannya. Tungku langit dan bumi. Jadi orang ini adalah kebanggaan klan Bailey dari domain abadi Langya. Apa maksudmu? Tungku langit dan bumi adalah seni abadi yang terkenal dari klan Bailey di wilayah abadi Langya. Meski hanya kelas 5, selama seseorang mengolah teknik budidaya klan Bailey, bahkan seorang Dewa emas pun dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan abadi kelas 5 ini. Seni, itulah mengapa Dewa emas klan Bailey, tidak peduli seberapa buruk bakat mereka, masih lebih baik daripada Dewa emas biasa. Jadi begitu. Jadi begitu. Ketika Dewa emas di sekitarnya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan ketakutan. Adapun 10 Dewa Surgawi, mereka mengecilkan leher mereka, takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran. Kamu mendekati kematian. Dalam sekejap, Ningki membuka 9 gerbang tersembunyi batin. Dengan hentakan kakinya yang ringan, dia menembak seperti bola meriam dan menghancurkan tungku langit dan bumi lawan. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang di udara, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Dewa emas yang sempurna. Anda. Pihak lain tercengang. Dia telah membual bahwa bahkan 10 Dewa emas biasa yang sempurna harus memperlakukan langkah ini dengan hati-hati. Bagaimana lawannya mematahkannya dengan satu gerakan. Memukul. Ningki membanting kepala lawannya ke dadanya, lalu berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Jiwa Golden Immortal yang sempurna hancur oleh serangan telapak tangan itu, dan mayatnya jatuh ke tanah. Dewa emas lainnya yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihatnya, tidak berani menghalangi jalan Ningki lagi. Kemanapun Ningki lewat, kerumunan tanpa sadar akan memberi jalan untuknya. Orang ini cukup kuat. Lusufan memandang Ningki dalam diam dan berpikir sendiri. Ada sedikit ketakutan di dalam matanya. Sebelumnya, dia mengira dia adalah Dewa emas terkuat di kota, tapi sekarang tampaknya Ningki setara dengannya. Sebenarnya, jika dia tahu bahwa Tinju Ningki dapat dengan mudah membunuh Zenith Heaven, dan bahwa dia telah menggunakan semua kartu trufnya dan formasi pedang pembunuh abadi dapat membunuh Dewa Mistik, dia tidak akan berani membandingkan dirinya dengan Ningki. Beberapa napas kemudian, Yue Tianlan berbalik dan pergi bersama Su Chu Ling, dan sekelompok Dewa emas pergi satu demi satu, kembali ke rumah kayu masing-masing. Mari kita luangkan waktu. Dewa emas yang sempurna memandang Lusufan dan berkata, Mem, ayo kita bahas lagi. Tidak usah terburu-buru. Lusufan menganggup pelan. Jika dia tidak berurusan dengan Ningki, dia tidak akan bisa mendapatkan komando tertinggi, yang tidak akan ada gunanya baginya dalam situasi saat ini. Jadi, Lusufan memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini. Saudara Wu, pukulan dan telapak tangan muta disungguh menakjubkan. Yue Tianlan menyusul Ningki bersama Su Chu Ling, jejak keterkejutan masih melekat di mata mereka. Itu hanya tipuan kecil. Mohon maaf. Ningki tersenyum. Yue Tianlan dan Su Chu Ling saling memandang, lalu tiba-tiba terlihat sangat serius dan berkata kepada Ningki dengan tangan ditangkupkan, Saudara Wu, menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam situasi kita saat ini? Tetap di kota atau tinggalkan? Apakah ada cara lain selain keduanya? Ningki bertanya. Itu benar, tapi, ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Yue Tianlan. Saat ini, Ningki sudah berjalan ke depan rumah kayu. Dia tersenyum dan menangkupkan tangan pada keduanya, lalu berbalik dan memasuki rumah kayu. Suamiku, pria ini sangat kuat, pasti tidak lebih lemah dari Lusufan. Tapi Lusufan terlihat sombong dan angkuh. Mengapa kita tidak menunggu di kota dan maju dan mundur berdampingan dengan pria ini? Su Chu Ling mengirimkan suaranya ke Yue Tianlan. 2796. Tempat pelatihan terbaik. Lagi pula aku tidak mengacau. Ningki tersenyum bahagia. Meski situasinya tidak terlalu berbahaya, namun juga tidak terlalu aman. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dibawa oleh klan Tiandao untuk persidangan ini? Karena bahkan ada Dewa Surga, mungkin ada Dewa Mistik, Dewa Sejati Taiyi, dan bahkan Dewa Abadi. Demi hidupnya, Ningki harus membuat rencana ke depan dan meningkatkan kekuatannya. Setidaknya, dia punya kartu truf yang bisa melindungi hidupnya di sini. Sambil berpikir, Ningki tiba di Menara Merit Mall Pembantaian Naga dan berjalan ke lantai 5. Sistem, saya ingin menukarnya dengan seni mekanisme Mohis. Ningki tersenyum. Seni mekanisme Mohis, harga tukar 100 ribu poin prestasi. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin menukarnya? Setelah ditukar, tidak ada jalan kembali. Iya. Saat berikutnya, Ningki menyadari bahwa poin prestasinya telah dikurangi 100 ribu, menyisakan sekitar 7.660.000 poin prestasi. Dia menghitung bahwa jumlah poin prestasi ini cukup untuk ditukar dengan setengah dari seni abadi di lantai ini. Namun, dia tidak membutuhkan banyak seni abadi. Dia tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Selain seni gajah naga penjara dan seni tempering sembilan neraka, dia belum mencapai puncak. Sekarang setelah dia menukar seni mekanisme Mohis, dia tidak punya waktu untuk mengembangkan seni abadi lainnya. Ding, selamat telah memperoleh seni mekanisme Mohis. Tuan rumah, apakah Anda ingin mempelajarinya sekarang? Eh, saya bisa mempelajarinya secara langsung. Ningki sedikit terkejut. Anda dapat mempelajari seni abadi di Menara Merit secara langsung dan menggunakan poin prestasi untuk ditukar dengan bidang seni abadi. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki membuka mulutnya dan tetap diam selama lima hingga enam napas. Jika dia tidak menukar seni mekanisme Mohis, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini. Jika budidayanya lebih tinggi dan dia bisa membuka lantai yang lebih tinggi, bukankah dia bisa menggunakan poin prestasi untuk menukar seni abadi tingkat sembilan? Dibandingkan dengan mal pembantayan naga, fungsi Menara Merit jelas lebih mendalam dan levelnya jauh lebih tinggi. Pelajari itu. Kata Ningki. Ding, selamat, Anda telah berhasil mengembangkan bab pertama seni mekanisme Mohis. Seiring dengan pemberitahuan sistem, banyak kenangan muncul di benak Ningki. Itu bukan kenangan kosong. Sebaliknya, mereka memberikan perasaan bahwa dia benar-benar telah mengalami prosesnya dan menguasai tekniknya. Seni mekanisme Mohis sungguh mendalam. Ningki memejamkan mata selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir tes sebelum dia membukanya dan menghela nafas. Bab pertama teknik-teknik Lanmo tidak memiliki banyak konten, tapi semuanya sangat penting. Dapat dikatakan bahwa tanpa isi bab pertama, bahkan jika seseorang mempelajari metode selanjutnya, mereka tidak akan mencapai prestasi apapun. Pada chapter pertama ini, terdapat total 10 cara membuat wayang, salah satunya adalah blut pupet. Ningki adalah yang paling terkejut. Metode pembuatan boneka darah semacam ini sangatlah jahat. Itu dengan langsung menggunakan tubuh hidup untuk memurnikan boneka, dan itu juga bisa menjamin keutuhan jiwa. Ia akan mempertahankan semua ingatan aslinya, tapi ia akan mematuhi perintah keberadaan yang menyempurnakan boneka itu. Selain itu, seni mekanisme Clanmo juga memperkenalkan hampir 10.000 jenis material roh yang dapat disempurnakan menjadi boneka. Hanya dengan hal ini saja pengetahuan Ningki bisa berkembang pesat, dan isi bab pertama sepenuhnya mampu membuat Ningki menjadi dalang terkenal di dimensi abadi. Berdarah, metode ini harus digunakan oleh keluarga Mo untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dengan sedikit pemikiran, boneka kesatuan primordial yang diambil dengan santai, tetapi telah dihancurkan, muncul di depan Ningki. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi boneka pelindung sekte Clanmo. Jika kamu bisa memperbaikinya sepenuhnya, itu bukan hanya kesatuan primordial, itu akan setara dengan puncak kesatuan primordial. Eksistensi seperti yang bisa dilakukan oleh pendeta Jiao mudah dibunuh olehmu. Ningki melihat boneka itu dan menghela nafas. Bab pertama seni mekanisme Clanmo memperkenalkan banyak jenis boneka, dan yang ini adalah salah satunya. Itu bisa dianggap sebagai cabang evolusi dari boneka darah. Boneka seni mekanisme Clanmo biasanya merupakan tubuh seorang imortal yang sangat kuat yang tewas dalam pertempuran. Ditambah dengan seni mekanisme dan semacam teknik rahasia, ia dapat dikembangkan sendiri dan memiliki jiwa yang sepenuhnya mandiri. Hanya ketika ketiganya digabungkan barulah bisa disempurnakan. Jika dia tidak mempelajari bab pertama seni mekanisme Clanmo, siapa yang akan mengetahui bahwa boneka di depannya dulunya adalah yang maha kuasa? Sepuluh menit kemudian, setelah pemeriksaan Ningki, dia mendapat gambaran kasar tentang kerusakan boneka itu. Pertama-tama, jiwa yang paling penting, mungkin sudah lama dihancurkan oleh seseorang. Setelah kehilangan jiwanya, kekuatannya hanya berada di puncak alam abadi Suan. Kemudian, bagian seni mekanisme dihancurkan oleh Suanyuan Zongtian terakhir kali. Untuk memulihkan kekuatan penuh boneka itu, Ningki perlu memperbaiki kerusakan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia perlu menggunakan teknik rahasia Clanmo untuk menumbuhkan jiwa yang cocok dengannya. Selain itu, ada beberapa bagian yang tidak rusak karena sudah lama dipakai. Kekuatan mereka tidak sebesar sebelumnya, dan formasi mereka sedikit kabur. Mereka perlu digambar ulang dan diganti. Ini akan menjadi proyek yang sangat besar. Selain itu, premisnya adalah Ningki harus mempelajari bab ketujuh seni mekanisme Clanmo, yang mengajarkan cara menumbuhkan jiwa yang cocok untuk boneka. Teknik rahasia Clanmo cocok untuk formasi, bahan, dan teknik boneka tersebut. Tidak ada satupun yang bisa diabaikan. Pantas saja kamar dagang Taichu tidak bisa menemukan ahli yang bisa memperbaiki boneka pelindung sekte ini. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia mulai mencari atribut rincin dari seni mekanisme Clanmo untuk melihat berapa banyak poin prestasi yang diperlukan untuk mempelajarinya ke tingkat tertinggi. Seni mekanisme Clanmo memiliki total sembilan bab. Mempelajari setiap bab membutuhkan seratus ribu poin prestasi, yang setara dengan harga penukaran bab pertama. Ningki hanya perlu menghabiskan delapan ratus ribu poin prestasi lagi untuk mempelajari semuanya. Jika dia mempelajari bab kesembilan, dia bisa sepenuhnya menyempurnakan boneka dengan budidaya kaisar abadi. Namun, materi spiritual yang dibutuhkan akan sangat menakutkan. Itu tidak kurang dari menumbuhkan kaisar abadi. Banyak materi spiritual juga sangat langka dan memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya. Sistem, saya telah mempelajari delapan bab sisanya. Anda dapat mengurangi poin prestasi sesuai keinginan Anda. Ningki berpikir dalam hatinya. Setelah sistem mengurangi delapan ratus ribu poin prestasi, pikiran Ningki langsung dipenuhi dengan sejumlah besar kenangan. Kenangan ini bahkan beberapa kali melebihi ingatan Ningki selama bertahun-tahun. Seolah-olah pikiran Ningki telah disuntik dengan pengetahuan seni mekanisme seorang senior tua. Semua kenangan dan wawasan. Setelah lebih dari setengah tahun, Ningki benar-benar tercerna. Dia perlahan membuka matanya dan menghirup udara keruh. 2.797 Namun, jika aku tidak membunuh empat kaisar abadi keluarga Jiang yang tertindas di dunia bawah, aku mungkin tidak akan mampu mengumpulkan sembilan ratus ribu poin prestasi bahkan setelah bertahun-tahun. Ningki sangat menyadari hal ini. Jika pedang misterius orang tua tidak memberinya petunjuk apapun dan membawanya ke tempat di mana Raja King Wang ditindas, dia bahkan tidak akan mampu mengumpulkan seratus ribu poin prestasi, apalagi sembilan ratus ribu. Saya masih memiliki lebih dari 6,8 juta poin prestasi. Saya dapat memilih beberapa seni abadi praktis dari sini setelah bonekanya diperbaiki. Setelah mengambil keputusan, Ningki segera mengeluarkan cincin kosmos dari empat kaisar abadi, berniat untuk melihat apakah ada materi spiritual siap pakai yang dapat dia gunakan. Kekayaan keempat kaisar abadi masih sangat melimpah kepada Ningki. Sekilas, Ningki menemukan tujuh atau delapan item dao kelas tertinggi. Salah satu dari mereka dapat dijual dengan harga sejumlah besar koin surgawi, yang akan sangat membantu dalam memperbaiki boneka tersebut. Seperti yang diharapkan dari kaisar abadi. Jika pil dan sumber daya ini digunakan pada Leng Ming dan yang lainnya, budidaya mereka akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Saya akan melakukan perjalanan kembali ke bintang leluhur setelah saya meninggalkan tempat ini. Saat Ningki sedang mengutak-atik rampasan perangnya di tempat pelatihan budidaya kelas atas dan bersiap untuk memperbaiki boneka tersebut, kota di luar secara bertahap menjadi gelisah. Apakah kamu sudah masuk untuk melihatnya? Tidak ada siapa-siapa. Lusufan sedikit mengernyit. Di sekelilingnya berdiri selusin Dewa Emas yang sempurna. Selain beberapa, sisanya setuju untuk mengikuti perintah Lusufan untuk sementara. Salah satu Dewa Emas yang sempurna mengangguk. Saya pribadi pergi untuk melihatnya kemarin. Saya yakin tidak ada orang di dalam. Kota ini sangat besar. Jika dia pergi, kita akan merasakannya. Dia seharusnya masih berada di kota. Lusufan mengerutkan kening. Benar. Jika dia meninggalkan kota, dia akan bertemu dengan binatang buas. Bukankah tidak adanya binatang buas membuktikan bahwa tidak ada yang pergi? Lalu kemana dia pergi? Kami sudah mencari kemana-mana. Mungkinkah dia punya trik lain dan dikirim ke tempat percobaan lain? Seseorang bertanya dengan curiga. Saudara Lu, dia mungkin kuat, tapi kita bisa dengan mudah membunuhnya jika kita bergabung. Mengapa harus mengingatnya? Beritahu kami jika Anda memiliki saran. Kami akan bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Beberapa orang tidak begitu mengerti mengapa Lusufan sangat menghargai Ningki. Bagaimanapun, ini adalah tempat uji coba. Bahkan jika pihak lain kuat, dia tidak mungkin melawan seratus orang sendirian. Selama mereka bergabung untuk mengatasi kesulitan saat ini, itu akan baik-baik saja. Tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk Ningki. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa Lusufan telah menganggap Ningki sebagai lawan yang tangguh di dalam hatinya. Dia tahu kehebatan pertarungannya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak berada di level 10 besar di papan peringkat abadi emas, dia tidak jauh dari itu. Terlebih lagi, ini adalah tempat uji coba. Selama dia berhasil dalam persidangan, kemungkinan besar dia akan menjadi murid sekte yang sama. Dengan mengingat hal ini, Lusufan tidak ingin bertindak gegabuh tanpa mengetahui apa yang dipikirkan Ningki. Dia takut dia akan tertinggal dari Ningki. Baginya, yang terbaik adalah Ningki bergabung dengan kelompok kecilnya dan maju serta mundur bersama. Dengan cara ini, jika ada manfaatnya, semua orang akan mendapat manfaatnya dan jika ada kerugiannya, mereka akan menanggungnya bersama-sama. Ayo lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya. Usir semua Dewa Emas tahap awal ke luar kota. Pada saat yang sama, kita akan melihat binatang buas dan melihat apakah ada perubahan pada Dewa Emas yang keluar. Lusufan berkata dengan ringan. Semua orang saling memandang dan sedikit diam. Setelah lima atau enam napas waktu penuh, Dewa Emas yang sempurna berkata, Jika itu masalahnya, saya khawatir bahkan Dewa Emas tahap akhir akan berdiri di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama, apakah kita yakin bahwa kita tidak akan terluka? Haha, aku kenal mereka. Selama apinya tidak membakar mereka, mereka tidak akan menonjol dengan sendirinya. Jika ada yang tahu, aku akan menekan mereka dengan kekuatan guntur. Mata Lusufan menunjukkan sedikit ejekan. Mendengar ini, semua orang berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Mereka juga ingin tahu apakah Dewa Emas tahap awal akan bertemu dengan binatang buas yang sama ketika mereka berjalan keluar kota. Di pintu masuk kota. Senior, tolong beri kami jalan keluar. Kami pasti akan mati jika meninggalkan tempat ini. Sepuluh Dewa Surga memohon dengan getir. Lusufan tidak mengujinya pada Dewa Emas terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada sepuluh Dewa Surga di sini. Itu tepat untuk menggunakannya untuk menguji air. Keluarlah, dan kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak pergi, aku harus berurusan denganmu secara pribadi. Lusufan tersenyum. Banyak Dewa Emas bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pemandangan itu dengan mata berkedip. Mereka sudah mencium bahaya, tetapi tidak ada yang berani melawan Lusufan, karena ada lebih dari sepuluh Dewa Emas yang sempurna dalam kelompok Lusufan. Siapapun yang berdiri pasti akan ditindas oleh Guntur. Sayang, jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan terjadi kekacauan di sini. Su Culing berkata dengan cemas. Yue Tianlan menganggup dengan wajah cemberut. Itu benar. Memikirkan Ningki menghilang secara diam-diam, hati Yue Tianlan menjadi lebih berat. Sepuluh Dewa Surga yang dipaksa oleh Lusufan saling memandang dan berjalan keluar kota dengan wajah pucat. Mata mereka penuh dengan kebencian dan kengganan, dan pada saat yang sama, sedikit penyesalan. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan fisik dan mental untuk menonjol dari kota kecil itu. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih menjadi umpan meriam di tempat ini. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mengapa mereka melakukannya? Segera, sepuluh Dewa Surga berjalan keluar kota. Dewa Emas, dipimpin oleh Lusufan, semua menatap mereka. Mengaum. Binatang buas yang muncul sekali lagi muncul dari udara tipis, menelan sepuluh Dewa Surga ke dalam perutnya tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Lusufan berkata dengan ekspresi muram, dilihat dari auranya, itu sama dengan yang dulu. Tampaknya Dewa Surga, Dewa Emas tahap awal, atau Dewa Emas yang utuh akan bertemu dengannya selama mereka berjalan keluar. Dari kota. Lebih mudah menanganinya jika hanya ada satu. Salah satu Dewa Emas merenung. Ayo, kita keluar dan melihat berapa banyak dari binatang buas ini. Lusufan tiba-tiba berkata. Hem. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang mau. Selama kita berhati-hati, dengan kekuatan kita, kita bisa lolos tanpa cedera bahkan jika kita menghadapi binatang buas. Kenapa kamu begitu takut? Lusufan mengerutkan kening. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Mari kita mencobanya. Spirit Ki di sini sangat tipis, dan aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Akan lebih baik jika kita meninggalkan kota ini. Salah satu Dewa Emas mengangguk. Adapun sepuluh tempat, dia tidak menginginkannya sama sekali. Nasib sepuluh Dewa Surga barusan telah membuktikan bahwa tinggal di kota adalah jalan buntu. Jika mereka benar-benar dikirim ke kelompok Grand Luo, mereka akan menjadi umpan meriam juga. Segera, dengan Lusufan sebagai pemimpin, selusin Dewa Emas berjalan keluar kota. Semua orang langsung gugup. Mengaum. Seekor binatang buas muncul dari udara. Mengaum. Binatang buas lainnya telah muncul. 2798. Kedua binatang itu berdiri di pintu masuk kota, menggeram dalam-dalam sebelum menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Ekspresi Lusufan dan Dewa Emas lainnya sangat serius. Ini sudah membuktikan bahwa jumlah binatang buas itu pastinya bukan hanya satu. Dua binatang buas muncul dari sepuluh Dewa Emas. Jika ada lima belas Dewa Emas, bukankah akan ada tiga binatang buas? Saudara lu, ini tidak akan mudah. Salah satu Dewa Emas menghela nafas. Binatang-binatang itu terlalu kuat. Di bawah serangan menjepit dua binatang, Dewa Emas yang sempurna tidak bisa melawan sama sekali. Apakah itu satu-satunya jalan keluar? Lusufan mengerutkan kening dalam-dalam. Selama beberapa hari berikutnya, Lusufan dan yang lainnya membuat keputusan untuk mengusir Dewa Emas keluar kota secara bertahap. Mereka merasa bahwa daripada menunggu kematian, mereka lebih baik bertarung dan tidak diteleportasi ke sekelompok Grenluo. Kamu terlalu kejam. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Dan kamu, cepat atau lambat kamu akan diusir ke luar kota. Jika Anda tidak bergabung sekarang, Anda akan berakhir seperti kami. Selusin Dewa Emas tahap awal meninggalkan kota dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Begitu berada di luar, mereka melepaskan gerakan terkuat mereka dan melarikan diri ke segala arah, mencoba melihat apakah mereka bisa lolos dari kepungan binatang buas itu. Lusufan dan yang lainnya berdiri di pintu masuk kota dan menyaksikan pemandangan itu terjadi dengan tenang. Mereka telah memilih 15 Dewa Emas tahap awal kali ini untuk menguji apakah mereka dapat menggunakan lima orang sebagai patokan. Mengaum. Binatang-binatang itu kembali mengaum. Tiga sosok muncul dari udara tipis dan mengejar Dewa Emas tahap awal yang melarikan diri. Ceritan kesakitan bergema di seluruh kota, dan beberapa Dewa Emas tahap awal masih ditangkap dan dibunuh oleh binatang buas meskipun mereka telah melarikan diri jauh. Ekspresi Lusufan tidak berubah selama periode ini. Beberapa hari kemudian, kelompok Dewa Emas tahap awal lainnya diusir dari kota oleh Lusufan dan yang lainnya. Lambat laun, suasana kota menjadi semakin mencekam. Banyak Dewa Emas tahap awal tidak lagi tersebar, melainkan bergabung untuk melawan Lusufan dan yang lainnya. Bahkan ada Dewa Emas tahap menengah dan akhir yang bergabung dengan mereka. Di pintu masuk gubuk kayu. Yue Tianlan dan istrinya berdiri bersama, ekspresi mereka agak serius. Suamiku, jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan terjadi perang yang tidak dapat dihindari. Su Cu Ling berkata dengan cemas. Yue Tianlan memeluk bahunya dan berkata dengan ringan, jika kita tidak terlibat, menurutku tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berurusan dengan kita. Saat dia berbicara, mendiang Dewa Emas maju ke depan dan bertanya, apakah kalian berdua bersedia bergabung dengan tim kami? Saya dan istri saya tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan Anda. Yue Tianlan menggelengkan kepalanya. Pria itu berbalik dan pergi dengan kecewa. Di tengah jalan, dia berhenti dan berkata kepada Yue Tianlan, pada akhirnya, kamu tidak punya pilihan. Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Yue Tianlan tersenyum. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki telah mengganti bagian boneka yang rusak dengan materi spiritual yang lebih baik. Materi spiritual ini berasal dari cincin kosmos yang ditinggalkan oleh empat kaisar abadi. Sejumlah kecil dibeli langsung dari Dragon Slying Mall, dan ada pula yang dibeli dari All Heavens Forum. 90 persen waktunya digunakan untuk menyiapkan materi spiritual, dan hanya 10 persen waktunya digunakan untuk memperbaikinya. Pada saat teknik mekanisme diperbaiki, boneka pelindung sekte telah mendapatkan kembali kekuatan yang dimilikinya ketika berada di tangan Yang Mulia Jiao. Itu setara dengan suan imortal dalam kesempurnaan agung. Ningki tentu saja tidak puas dengan kekuatan seperti itu. Tujuannya adalah memperbaiki boneka itu sepenuhnya hingga mencapai puncaknya, tai sejati abadi dalam kesempurnaan agung. Air kristal surgawi dan roh hantu. Selama saya dapat menemukan dua hal ini, saya dapat memupuk jiwa setia dengan teknik rahasia Mohis. Saya ingin tahu apakah kedua hal ini mudah ditemukan. Ningki merenung sejenak. Kemudian dia mengambil All Heaven Talisman dan langsung mengirim pesan ke Aprikot Blossom Drizzle, menanyakan apakah kamar dagang tai chu memiliki dua hal ini. Setelah sekitar satu hari atau lebih, ada balasan dari pihak lain. Gerimis bunga aprikot, untuk apa kedua benda ini? Air kristal surgawi adalah air ilahi yang lahir dari esensi langit dan bumi. Hal ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Konon jika dituangkan ke mayat, bisa menghidupkan kembali orang mati. Ini sangat jarang, dan roh hantu. Mereka penuh kebencian. Setelah mereka mati, jiwa mereka tetap berada di alam abadi. Mereka kehilangan kesadaran dan menjadi roh jahat yang hanya tahu cara membunuh. Sulit juga menemukannya. Bintang air biru, kamar dagang tai chu. Sing Yui memandang All Heaven Talisman di tangannya dengan ekspresi aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini masih hidup, dan dia menginginkan dua hal istimewa ini. Apa yang dia lakukan? Air kristal surgawi dan roh jiwa tampak seperti dua hal yang sangat berbeda. Sebagai presiden kamar dagang tai chu di sini, Sing Yui sangat berpengetahuan. Makhluk abadi biasa tidak bisa berharap untuk menandinginya, namun dia tidak bisa menebak niat Ningki. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Dia tahu tentang dua hal ini. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Karena Anda mengetahui dua hal ini, maka mudah saja. Apakah kamar dagang tai chu memiliki stoknya? Gerimis bunga aprikot, beritahu saya untuk apa Anda menggunakannya. Saya dapat membantu Anda menemukannya dalam stok. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Ini rahasia. Bukankah melanggar aturan jika menanyakan rahasia pelanggan? Gerimis bunga aprikot, kedua barang ini sangat mahal. Sekalipun Anda memilikinya, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Jika Anda dapat memberitahu saya untuk apa Anda menggunakannya, saya dapat menjualnya kepada Anda dengan harga diskon. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Tidak tulus. Saya akan mempostingnya di forum. Jika harganya cocok, akan ada yang bersedia menjualnya kepada saya. Setelah mengirim pesan, Ningki membuat postingan di forum seluruh surga. Ingin membeli air kristal surgawi dan roh hantu. Harga bisa dinegosiasikan, selama kamu memilikinya. Begitu postingan ini muncul, ada puluhan balasan. Ope, dua hal apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kamu ingin membelinya untuk memurnikan pil? Ya, tapi kamu harus memberiku deposit dulu. Jika kamu tertarik, silakan kirim pesan padaku secara pribadi. Ningki mengabaikan balasan ini. Mereka yang benar-benar memiliki dua hal ini pasti akan mengiriminya pesan pribadi. Dia hanya harus menunggu. Setelah setengah hari, pesan pribadi lainnya datang. Gerimis bunga aprikot, ada berita dari kantor pusat. Mereka memiliki air kristal surgawi dan roh hantu. Saya telah meminta mereka untuk mengirimkannya kepada saya. Jika Anda memberitahu saya kegunaannya, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Gratis untukku. Ningki tersenyum dan dengan santai menjawab, Ketika Anda mengirimi saya dua hal ini dan saya melihat ketulusan Anda, saya akan mempertimbangkan apakah akan memberitahu Anda atau tidak. Setelah pesan ini, gerimis bunga aprikot tidak membalas lagi. Ningki mengira pihak lain sedang marah. Dia tersenyum dan tidak peduli. 2.799 Hmm. Ningki memandang botol porselen itu dengan heran. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengirimkannya kepadanya. Dialah orang pertama yang membuka botol porselen pertama. Sekilas, dia memastikan bahwa itu memang air kristal langit. Kemudian, dia membuka botol porselen kedua, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Ningki dengan tenang menutup-tutup botol porselen. Dengan kebencian seperti itu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah roh, dan kualitasnya cukup baik. Tinggi, ketika roh ini masih hidup, itu bisa menjadi suan immortal stage immortal. Jika dia tidak mempelajari teknik mekanisme Mohis, Ningki tidak akan bisa mengenali kedua benda ini, apalagi membedakan mana yang asli dan yang palsu. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Ini nyata, dan kualitasnya bagus. Gerimis bunga aprikot tahun itu, apa gunanya? Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Untuk memperbaiki boneka itu, yang kamu jual kepada Tao Jiao. Gerimis bunga aprikot tahun itu, kamu berbohong padaku. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Kalau kamu ingin tahu kegunaannya, aku sudah memberitahumu. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Planet air biru, Pulau Lake Heart, Kamar dagang Taichu. Sing Yue berdiri dengan marah. Menurutnya, Ningki baru saja menemukan alasan untuk mengabaikannya. Dengan otoritasnya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan kedua item tersebut, namun itu tetap merupakan bantuan baginya sebagai imbalan atas alasan yang asal-asalan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nona, ada apa? Lily bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat Sing Yue begitu marah. Sing Yue mendengus dingin dan menceritakan apa yang terjadi. Pada akhirnya, dia berkata, ini adalah boneka yang diturunkan dari keluarga Mohis Kuno. Bahkan ahli pandai besi di kamar dagang Taichu kita tidak dapat memperbaikinya. Beraninya dia mengatakan ingin memperbaikinya dengan air kristal surgawi. Dan roh hantu, brengsek. Ekspresi Lily serius. Nona, mungkin, dia mengatakan yang sebenarnya. Apa? Sing Yue tercengang. Dia memandang Lily. Kau percaya omong kosongnya? Benar atau tidak, jika dia benar-benar berhasil memperbaikinya, mungkin tidak lama lagi kita akan menerima kabar tersebut. Eksistensi yang bisa memperbaiki boneka klan Mohis sangatlah berharga. Ke kamar dagang Taichu kami. Saya ingat ada dua boneka khusus di gudang klub. Budidaya boneka ini pada puncaknya mungkin tidak lebih rendah dari budidaya dewa surgawi. Lily berkata dengan suara yang dalam. Sing Yue merenung sejenak sebelum mengangguk. Itu benar. Jika pihak lain benar-benar memiliki teknik rahasia untuk memperbaiki boneka, bukanlah masalah besar memberinya air kristal surgawi dan roh hantu secara gratis. Satu tahun kemudian. Ini adalah waktu yang dihabiskan di bidang budidaya kelas atas. Ningki telah menggunakan teknik rahasia untuk menggabungkan air kristal surgawi dan jiwa roh, mengubahnya menjadi bola cahaya putih kecil yang melayang di depan Ningki. Di dalam cahaya putih, Ningki bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat. Satu tahun lagi berlalu, dan sesosok tubuh tampak samar-samar terlihat dalam cahaya putih. Layaknya bayi, angka ini juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Lima tahun kemudian. Sosok dalam cahaya putih itu sangat jelas. Ia telah tumbuh dari bayi hingga berusia delapan belas tahun. Ningki melihat ke arah api dan merasa sudah waktunya. Dia memaksa setetes darah dari antara alisnya ke dalam cahaya putih. Tiba-tiba, cahaya putih berubah menjadi merah, dan kedua warna itu menjadi keruh. Pada akhirnya, mereka semua menyatu menjadi gambar tersebut. Sosok itu perlahan membuka matanya dan menatap Ningki. Pada saat ini, Ningki sepertinya merasa terhubung dengan sosok ini. Pergi. Ningki menunjuk boneka itu. Sosok seukuran telapak tangan yang seperti jiwa ilahi terbang ke dalam boneka itu. Setelah sekitar lima nafas, boneka itu perlahan membuka matanya. Mereka tidak lagi membosankan, tapi penuh dengan kecerdasan. Pikiran Ningki bergerak dan dia mengerti apa yang istimewa dari boneka pelindung kultus. Segala sesuatu yang dilihatnya seperti mimpi bagi Ningki. Dia juga bisa melihat semua yang dilihatnya, dan dia tidak perlu berbicara sama sekali. Dia bisa langsung menyampaikan pemikirannya. Ini seperti inkarnasi. Ningki tersenyum. Ya, boneka itu tersenyum tipis. Apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu hingga mencapai puncaknya? Ningki bertanya sambil tersenyum. Sudah pada puncaknya. Boneka penjaga perlahan mengangkat lengannya dan memukul kekosongan di kejauhan dengan telapak tangannya. Ruang itu langsung runtuh dan hancur. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk mengubah yang mulia jiao dan yang lainnya menjadi abu. Bagus. Ningki tertawa keras. Dengan wayang penjaga ini, kartu trufnya kembali melejit. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang tai, dia tidak akan takut. Apakah kamu punya nama? Ningki tersenyum. Saya tidak. Boneka penjaga sekte merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan memberimu nama Ningki. Ningki tersenyum. Ningki. Baiklah, aku akan dipanggil Ningki mulai sekarang. Ningki menyeringai. Kamu berdiri di samping. Ningki tersenyum. Ningki menganggup dan berdiri diam di tempat seperti patung. Saat berikutnya, pikiran Ningki sekali lagi sampai di lantai lima menara kontribusi. Boneka itu sudah diperbaiki. Selanjutnya, dia berencana untuk melihat teknik surgawi lainnya di menara kontribusi untuk melihat apakah ada teknik yang praktis. Jika ada, dia akan memilih salah satu. Lagi pula, selama dia memiliki poin kontribusi yang cukup, dia dapat dengan mudah mengembangkannya hingga mencapai puncaknya. Hem, semuanya adalah teknik surgawi peringkat lima. Ningki mencari untuk waktu yang lama. Meskipun ada beberapa teknik surgawi yang relatif kuat, teknik surgawi peringkat kelima tidak terlalu berguna bagi Ningki. Seni mengurung naga gajah telah dikembangkan hingga lapisan ke-13, dan ada 33 garis tambahan. Masing-masing garis bantu setara dengan seni abadi yang telah dikembangkan hingga puncaknya. Namun, Ningki masih belum terlalu paham tentang tingkatan seni pengurungan naga gajah. Dia merasa mungkin dia hanya bisa memahaminya dengan jelas di lautan kesadarannya. Dia merasa bahwa dia hanya bisa sepenuhnya memahami teknik naga gajah penekan penjara dengan memahami apa yang ada di balik gerbang penekan penjara. Gerbang penekan penjara sudah memancarkan aliran kekuatan ke dalam tubuh Ningki. Jika dia benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan di balik gerbang untuk digunakan sendiri, Ningki percaya bahwa kekuatannya pasti akan melonjak sekali lagi. Sistem, aku sekarang adalah dewa emas sempurna, tapi aku masih belum tahu banyak tentang cara mendapatkan buah dao. Bisakah kamu melihat apakah aku bisa menukarkan poin kontribusiku dengan beberapa buah dao untuk dipelajari? Ningki bertanya dengan sebuah ide di benaknya. Sistem tidak membalas untuk waktu yang lama. Lupakan. Ningki tersenyum, dan segera membawa Ningki kembali ke gubuk kayu. Karena sistem tidak dapat memberinya jawaban, atau tidak mau memberikan jawaban, dia tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan berbeda dan bertanya kepada beberapa grenluo untuk melihat bagaimana mereka mencapai pala di masa lalu. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, Ningki mendengar keributan, yang sepertinya termasuk raungan marah Yue Tianlan dan Su Chuling. Ningki memandang Ningki, tatapan bertanya di matanya. Ayo keluar dan melihat. Ningki menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berjalan keluar dari gubuk kayu. Melihat ini, Ningyi mengikuti dari belakang. Karena Ningki tidak berniat membiarkan dia mengambil tindakan, dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Terjadi kekacauan di luar gubuk kayu. Lusufan dan Dewa Emas sempurna lainnya bertarung melawan sekelompok besar Dewa Emas bersama-sama. Jelas sekali bahwa pihak Lusufan lebih unggul. Yue Tianlan dan Su Chuling tampaknya terluka parah dan duduk bersila di tanah, mengatur pernapasan mereka. Tak lama kemudian, Dewa Emas lainnya juga mundur ke sisi Yue Tianlan dan istrinya, tampak sedikit ketakutan dan putus asa. 2800. Saudara Wu. Yue Tianlan tanpa sadar menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Situasi di kota saat ini sangat mendesak. Lusufan dan sembilan Dewa Emas lainnya di puncak keabadian Emas berencana membunuh semua orang. Tentu saja, mereka tidak akan menyerang mereka yang rela meninggalkan kota, tapi siapa yang rela mati? Dewa Emas yang tersisa bergabung untuk melawan mereka. Selain Yue Tianlan, ada sekelompok Dewa Emas di puncak keabadian Emas, tetapi budidaya dan kekuatan tempur mereka jelas lebih rendah daripada Lusufan dan yang lainnya. Bahkan jika mereka bergabung dengan sekelompok besar Dewa Emas di tahap akhir, tahap tengah, dan bahkan tahap awal, mereka tidak akan bisa unggul. Apakah dia tidak hilang? Jadi dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk bersembunyi di rumah kayu selama ini. Dengan dia, kita mungkin bisa melawan Lusufan dan yang lainnya. Mata banyak Dewa Emas di puncak Dewa Emas menunjukkan keterkejutan ketika mereka melihat Ningki. Wajah sembilan Dewa Emas di puncak keabadian Emas berangsur-angsur menjadi serius. Ningki membunuh Dewa Emas di puncak Dewa Emas dengan satu telapak tangan. Cara seperti itu tentu saja membuat mereka merasa takut. Ningyi, yang berada di belakang Ningki, hanyalah boneka, bukan makhluk abadi. Auranya tidak terlihat jelas sama sekali, jadi untuk sementara dia diabaikan. Hanya beberapa orang yang memperhatikan Ningyi, dan mata mereka bersinar karena terkejut dan ragu. Apa, kita sudah beberapa hari tidak bertemu, dan kalian sudah saling membunuh. Ningki melirik kerumunan dan memandang Lusufan sambil tersenyum. Lusufan memaksakan senyum dan berkata, Saudara Wu, kamu sangat tertutup, jadi tentu saja kamu tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Tapi karena kamu muncul hari ini, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk mengusir Dewa Emas ini keluar kota dan mencari jalan keluar sendiri. Mendengar ini, kedua belah pihak terkejut. Yue Tianlan dan Dewa Emas lainnya takut Ningki akan bergabung dengan tim pihak lain, yang sama saja dengan bencana bagi mereka. Sembilan Dewa Emas di puncak keabadian emas di samping Lusufan juga tampak terkejut dan ragu. Jika Ningki bergabung dengan mereka, mereka akan memiliki satu orang lagi. Siapa yang pada akhirnya akan tersingkir? Bagaimana jika aku tidak ingin bergabung denganmu? Ningki tersenyum. Lusufan memandang Ningki dengan matanya yang cerah. Jika kamu tidak bergabung denganku, jangan salahkan kami karena menindasmu. Kamu akan mati atau hidup. Kamu berbicara besar. Ningki, jatuhkan dia. Ningki tersenyum. Iya. Sosok Ningki bergerak sedikit, seolah dia menghilang sejenak. Saat berikutnya, semua orang terkejut melihatnya meraih leher Lusufan dan berdiri dengan hormat di belakang Ningki. Adapun Lusufan, wajahnya sangat merah. Kedua lengan dan kakinya terkulai lemas, seolah-olah dia telah ditekan dan tidak ada tenaga lagi. Anda. Mata Lusufan dipenuhi dengan keterkejutan. Mulutnya ternganga, tapi dia benar-benar tak mampu berkata-kata. Ketika Dewa Emas yang hadir melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Cara mereka memandang Ningki dan Ningyi berubah drastis. Lusufan sudah berada di puncak alam abadi emas. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius di papan peringkat abadi emas, dia seharusnya tidak jauh lebih lemah. Bagaimana dia bisa ditekan dalam sekejap mata? Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Auranya sangat aneh. Apakah dia abadi atau iblis? Kamu salah. Semua jalan menuju ke Roma. Kamu bilang aku hanya punya dua jalan untuk diambil. Nyatanya, jalan yang bisa aku ambil jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Ningki memandang Lusufan dan berkata sambil tersenyum. Sebelum Lusufan dapat berbicara, Ningki mengambil tindakan dalam pikirannya. Ningyi terbang dan melemparkan Lusufan ke luar kota. Kekuatan yang menakutkan membuat Lusufan menghilang di depan semua orang seperti bola meriam tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, terdengar auman binatang buas di luar kota dan Lusufan. Raungan Lusufan yang sangat kesal. Suara itu berlanjut selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, dan dunia menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan ketika mereka melihat Ningki lagi, tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Nasib Lusufan tidak perlu dipikirkan. Dia pasti akan mati di mulut binatang jahat. Tepat ketika semua orang gugup dan ingin melihat apakah Ningki akan mengusir mereka ke luar kota seperti Lusufan, Ningki berjalan ke luar kota, dan Ningyi mengikuti dari belakang. Saudara Wu, kamu. Ada sedikit keterkejutan di mata Yue Tianlan. Saat berikutnya, dia segera membantu Su Cu Ling berdiri dan berjalan menuju pintu masuk kota. Melihat ini, Dewa Mas lainnya mengikuti mereka. Di luar kota, Ningki dan Ningyi berdiri berdampingan. Setiap kali binatang buas muncul, ia akan dibunuh oleh pedang Ningki. Kekuatan binatang buas itu memang setara dengan Dewa Mas. Ningki bisa memperoleh 10 poin prestasi. Dengan kekayaan Ningki, dia tentu tidak akan tertarik dengan poin prestasi ini. Namun, binatang jahat ini berasal dari keluarga Tiandao. Ningki tentu saja sangat ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Tiandao. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di pintu masuk kota dan membunuh setiap binatang jahat yang muncul. Dewa Mas di kota tercengang. Beberapa bahkan mengucek mata, mengira mereka sedang bermimpi atau melihat sesuatu. Semua orang telah menyaksikan kekuatan binatang buas itu. Bahkan Dewa Mas yang sempurna seperti Lusufan tidak memiliki banyak peluang untuk menang dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi sekarang, binatang buas yang begitu kuat ditebang seperti buah oleh pedang Ningki, satu demi satu. Saudara Wu, apa latar belakangmu? Yue Tianlan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, mata Su Chuling berbinar. Dia berkata dengan lembut, dia mungkin menggunakan nama samaran. Dia pasti jenius dalam daftar Dewa Mas. Seorang jenius dalam daftar Dewa Mas. His, mendengar spekulasi Su Chuling, semua orang tersentak tak percaya. Namun selain penjelasan ini, mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Segera, beberapa Dewa Mas menyadari. Jika pihak lain bahkan bisa menarik seorang jenius dalam daftar Dewa Mas ke tempat uji coba dengan mudah. Maka sekte yang membuka persidangan kali ini pasti sangat kuat. Satu demi satu binatang jahat mengaum dan mati, meratap. Tiga puluh, lima puluh, delapan puluh. Ningki membunuh satu dan menarik garis di tanah. Setelah binatang jahat ke seratus mati di bawah pedang Ningki, tidak ada binatang jahat yang muncul lagi selama sepuluh menit penuh. Itu dia. Ningki tersenyum. Harus. Ningyi melihat sekeliling dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Ningki menyingkirkan pedangnya dan pergi. Ningyi mengikuti dari belakang. Sesaat, keduanya menghilang dari pandangan semua orang. Di kota, seorang Dewa Mas melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong dan berkata tanpa sadar, apakah dia membunuh semua binatang jahat. Harus. Yue Tianlan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu, tidak bisakah kita meninggalkan tempat ini dengan bebas.